Dari mana ide-ide inspirasi game matematika ini muncul? Yang pertama munculnya dari siswa itu sendiri. Kenapa? Karena kita melihat ketika kita mengatakan yuk kita main, yuk kita mainkan game, wajah siswa itu langsung mencerah. Jadi begitu kita buatkan game matematika, anak-anak itu begitu semangat, begitu cerah, dan muncul dari masalah anak-anak itu sendiri. Misalkan ada anak yang sulit berhitung, tapi dia tahu persis tentang segala sesuatu, tentang mobil. Maka kita buatkan game tentang mobil untuk matematika. Dia menjadi sangat senang dan bisa matematika. Salah satunya ini, saya bawakan ini adalah game catur Kutabali. Yang mana kalau anak-anak belajar memainkan game ini, anak-anak jadi bisa matematika Kutabali. Berkurang tambah bagi kali. Jadi tanpa disuruh, bahkan anak ingin memainkan ini dan bisa. Tidak terbatas hanya untuk anak-anak saja. Game ini juga bisa untuk, misalkan untuk mengajarkan kalpulus. Jadi untuk anak-anak yang sudah gede, untuk dewasa, guru-guru juga sangat membantu. Apa suka dukanya dengan mengembangkan matematika apik ini? Saya pikir lebih banyak sukanya sih ya, melihat anak-anak yang tadinya benci matematika, jadi suka matematika. Itu sangat membahagiakan ya bagi saya. Dukanya apa? Kalau dukanya terutama begini, kalau melihat guru-guru ya, guru-guru itu kan ingin memberikan ilmu yang terbaik buat anak-anak. Tapi saya hanya terbatas, bisa membantu berapa guru sih. Saya melatih 100 guru, 200 guru kan terbatas. Nah seandainya ini bisa lebih besar, lebih banyak lagi guru yang ikut, itu akan lebih membahagiakan. dukanya hanya ratusan guru yang bisa saya bantu. Saya berharap ini bisa lebih banyak lagi. Dan guru lebih baik, dan anak-anak juga lebih baik. Untuk idulah saya yang lebih baik lagi.